Halo guys, dalam video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung luas dan juga volume pada suatu bangun menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Di sini saya misalkan, saya akan membuat sebuah bangun kubus dengan panjang tan lebar yaitu 10 mili, kemudian tingginya yaitu 10 mili juga ya, ini adalah bangun kubus. Terus bagaimana cara mengetahui luas dan volume dari kubus ini, untuk volume kubus yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya, itu yang ada pada matematika. Dan untuk luasnya yaitu 6 kali sisi, ini kan sisinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke seperti itu. Dan saya akan mencoba menghitungnya apakah petul, luas, dan volumenya itu adalah segitu, untuk volume yaitu 1000 milimeter kubik, sedangkan luasnya yaitu 600 milimeter. Oke, bagaimana caranya? Di sini di tulisan tar, kalian bisa klik kanan, kemudian eye properties, kemudian ada menu general, summary, project, status custom, save, physical. Di sini bisa kalian klik physical. Nah, nanti di sini ada menu kolom yaitu mesh, area, volume. Nah, di sini bisa kalian lihat, untuk luasnya yaitu berapa dan volumenya berapa. Caranya tinggal kalian klik update ini. Nah, kemudian untuk luasnya yaitu 600 milimeter persegi, kemudian volumenya yaitu 1000, seperti perhitungan matematika tadi ya. Berarti panjang kali lebar kali tinggi, maka hasilnya adalah 1000 milimeter kubik, karena panjangnya 10, kemudian lebarnya adalah 10, dan juga tingginya 10. Kemudian untuk luas areanya yaitu 600 milimeter kubik, karena 6 kali sisi. Untuk satu sisinya yaitu panjang kali lebarnya 10, dikali 10, dikali 6. Nah, hasilnya adalah 600 milimeter persegi. Di sini bukan titik, melainkan koma ya. Ini adalah menunjukkan toleransinya, yaitu menggunakan toleransi 0,000, seperti itu. Dan untuk mesh sendiri itu adalah beratnya, tergantung ini materialnya. Bisa kalian ganti material apa di sini, tergantung materialnya ya. Kemudian close. Terus, di sini saya telah menyiapkan sebuah part, sky short jack, yang sudah saya download pada Google. Nah, di sini bagaimana menghitung luas dan volumenya ini, set-score jog, sky short jack. Sorry, meleset suaranya. Caranya sama seperti tadi, ini tinggal di klik kanan, kemudian I properties, physical. Nah, di sini pun sama ya, ada mesh, area, dan volume. Tinggal update saja. Maka akan muncul ini, untuk luasnya yaitu 329,154 inch persegi. Kemudian untuk volumenya yaitu 12,317 inch kubik. Nah, sangat gampang kan cara menghitung luas area dan juga volumenya. Oke, satu lagi di sini, untuk menghitung luas permukaannya. Caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal, ini bikin sebuah bentuk persegi ini ya. Atau bisa persegi panjang, yang penting ada panjang dan lebarnya. Di sini saya contohnya panjang 10, lebarnya 10. Kemudian bisa kalian pergi ke menu impacts, region properties. Nah, klik ini, calculate. Nah, maka untuk luas area persegi ini adalah 100 mm persegi. Perimeternya yaitu 40 mm, yaitu kelilingnya 40 mm. Oke, seperti itu. Bagaimana? Sangat gampang kan menghitung luas dan juga volume pada suatu bangun menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat menikmati.